Intro Selamat sore para netizen, menampun kita berada, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik memang begitu ya, masyarakat ingin jawab pris militer, nama Andika Perkasa dan Ahyi Terkuat ya Dalam artian bahwa dalam dunia militer sejak dulu itu sangat diminati di satu sisi begitu kan Tapi belakangan ini banyak yang kemudian militer itu tidak punya elektabilitas, tidak punya masa di masyarakat begitu kan Mesin politiknya itu masih kalah dengan partai politik di situ begitu ya, masih kalah dengan picitraan begitu Kalau kita bandingkan begitu ya, bukti nyata ya itu sebenarnya dari TNI di situ begitu ya, bukti nyata begitu Kalau menurut saya pribadi begitu, maka banyak yang kemudian ujung-ujungnya muncul begitu kan Dengan Pak Ganjar, disandingkan Andika, disandingkan dengan Pak Prabowo, disandingkan dengan Anies Baswedan dan sebagainya begitu Dan Ahyi salah satu masuk ya, jawab pres terkuat dari Ahyi Itu menunjukkan bahwa ya, masyarakat menginginkan di kalangan militer ini sangat di, apa namanya, sangat diminati hari ini begitu Ya siapa lagi coba bayangkan begitu, dari dulu ya, Pak Maruf Amin bukan dari kalangan militer Ya Pak Jokowi bukan kalangan militer, bahkan dua periode, hanya Pak SBY di situ begitu ya Yang kalangan militer, artinya apa? Artinya bisa saja ini menjadi momen bagi militer ya, untuk berkiprah di situ Apalagi pensiunan-pensiunan begitu ya Seperti Andika yang kemudian bergabung kepada Pak Ganjar Kemudian Ahyi bergabung kepada Anies Baswedan Ini menjadi cikal bakal bahwa penentu dari militer itu sangat punya pengaruh luar biasa ya Bahkan ya, purnawirawan yang kemudian sudah pensiun di situ banyak yang mendukung Anies Baswedan Karena gagasan itu paling utama di situ begitu ya Bahkan ya, ini bacakan komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini Ini yang masyarakat ingin coba pres militer, nama Andika Perkasa dan Ahyi terkuat ya Ini, presidennya siapa begitu Ya bisa saja Anies Baswedan begitu ya ini Kubu Ganjar, PDP, Impossible ya Andika ya, di Kubu Anies ya peluang terbesar Agus, Harimurti, Yudhoyono ya Maka, jalan utama kalau menurut saya pribadi begitu ya Ahyi itu sangat terkuat Bahkan survei-surveinya itu sangat terkuat di ya Cowapres, Anies Baswedan Di channel Hodari Podcast Rakyat membuat polling kemarin begitu Surveinya Ahyi tetap di urutan pertama begitu Itulah minatnya dari kalangan militer begitu Tetapi di satu sisi ya Ahyi itu punya mesin kuat Apa namanya, mesin politiknya kuat begitu ya Karena dia part ketua umum, partai demokran Di kalangan militer dan sebagainya begitu Itu sangat kuat di satu sisi Tapi pada hakikatnya yang kita hadapi itu adalah Prabowo dan Anies Baswedan Dengan Pak Ganjar begitu ya Maka kemudian, karena memang itu sudah masuk ke koalisi perubahan Bagaimana caranya itu nambah kekuatan di situ Dengan cara apa? Dengan cara yang merekrut Rangiala yang lain di situ Bisa saja Cowapresnya bukan Ahyi Atau yang lain dan di situ Itu sangat berpotensi memenangkan itu Ahyi aja kan bukan sirkel Pak Kumis yang menyeramkan Andika buat Ganjar Ahyi buat Anies Baswedan Bisa saja begitu kan Ya, kita politik itu kan dinamis di situ Apapun maknanya ya Makanannya, minumannya tetap teh botol Siapapun Cowapresnya Capresnya tetap Anies Gak ngurangi dukungan sedikitpun kepada Anies Betul, begitu ya Ya, banyak sekarang menginginkan Anies Baswedan Begitu ya Karena apa? Yang saya lihat tadi Bahwa punya prestasi luar biasa Begitu punya gagasan, ide Dan bisa membangun bangsa kita Begitu ya Ahyi punya kekuatan untuk menggerakkan mesin partainya Ya, satu ya Yang satu mantan general Yang satu mantan mayor Apa bisa dibandingkan? Ya, bisa saja begitu kan Tergantung dengan hati rakyat di situ Begitu ya Yang hendak mereka Begitu Bahkan ada kemungkinan besar ya Katanya Pak Andika duet dengan GB Ya, silahkan Tidak menjadi masalah Begitu ya Bahkan seharusnya militer Biar para oknopolisi tak kelewatan batas Ini banyak sekali pro dan kontra Begitu Yang penting tulus membangun bangsa ini Terlepas dari pengaruh rezim yang sedang berkuasa saat ini Siap kita dukung dan menangkan Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Beritanya seperti ini Ini beritanya masyarakat ingin cowapres militer Nama Andika Perkasa dan AHY Terkuat ya Yang muncul hari ini Begitu ya Bahkan ini dari tajuk politik Begitu kan ya Ingin apa namanya saya kutip ya Masyarakat kebanyakan menginginkan kursi cowapres ya Di 2024 mendatang Diisi oleh unsur militer ya Hal ini berdasarkan jejak pendapat lembaga survei ya Semar Political Institute atau SPIN ya Merilis hasil calon wakil presiden cowapres Untuk pemilihan presiden atau pilpres di 2024 mendatang Ada Gatot disitu Ada Pak Andika disitu Ada AHY disitu di kalangan militer Ya potensi sekarang itu adalah bahwa Ya elektabilitasnya juga naik di satu sisi Begitu di kalangan militer ya Berdasarkan hasil survei tersebut Pertanyaannya adalah latar belakang cowapres Kebanyakan masyarakat menginginkan Kalangan militer dengan suara terbesar 36 persen ya 38 persen Lalu kepala daerah 24 persen Dan kemudian toko agama 10 persen Dan menteri ya 6,5 persen Dan pengusaha 3,1 persen Artinya ini menjadi terbesar ya 38 persen yang diinginkan begitu Mulai dari agama, pemuka agama Kepala daerah dan sebagainya Direktur eksekutif SPIN Marwadin Sidiq Mengatakan bahwa persepsi memilih terhadap Ya ancaman domestik nasional dan regional global Dalam langkah ya Tahap pertahanan keamanan ya Bertautan pula dengan diskursus ya Mota akhir mengenai prospek kepemimpinan sipil militer Pada Pilpres di 2008 Yang ikut mengemuka Hal itu menjadi konteks bagi kami Melakukan survei khusus ya Pada fikur cowapres potensial Yang berlatang belakang militer ya Adika bagaimana? Saya kira Adika jauh begitu kan Masih terlalu dini begitu Kenapa? Bisa saja dia teraveliasi begitu kan Bisa saja menggunakan cara-cara bagaimana Yang punya pengaruh besar terhadap militer Begitu ya Kalau Pak Gatot saya kira kan sudah Sudah pensiun lama begitu Ahai sudah jauh Sudah pensiun lama disitu begitu ya Sudah keluar disitu ya Dan pada akhirnya itu kan tidak Saya kira pengaruh kepada militer Itu ada intervensi itu Saya kira jauh begitu ya Dibandingkan dengan Pak Adika begitu Dalam survei terbaru Dalam simulasi nama-nama elite general Yang ditanya kepada publik Elektabilitas Andika Perkasa Menduduki posisi paling teratas Disusul Ketua Umum Partai Agus Harimurtu Yudhoyono Atau AHI Bani sebesar 38,5% Bahkan AHI 27,6% Dan Wiranto 10,7% Luhun Bin Sarpejan 9,1% Moldoko 8,1% Dan Gatot 2% Menurutnya Mementuk politik Andika Yang masuk dalam radar Pembincangan elit dan publik Yang ditambah rekam jejak Di lingkungan pergaulan Dan reputasi soal menjabat Panglima TNI Untuk menyumbang Kenaikan elektabilitas Yang meleset tersebut Ini banyak sekali Pro dan kontra Bahwa kalau memang Di kalangan ini Sangat memungkinkan Bisa saja begitu ya Untuk dikatahui Surfi diselenggarakan Pada 1 hingga 21 Juli 2023 Yang tersebar Di seluruh provinsi Di Indonesia Pengumpulan data Menggunakan teknik wawancara Melalui telepon Yang berpedoman Pada kuisiner terstruktur Bahkan di satu sisi Jumlah sampel Yang ditutupkan Secara acak Untuk ditelpon Sebanyak 1200 repon Dan memakai teknik Pengacakan sistematis Ini random Pakai apa namanya Tatap muka disitu Tapi lewat Telepon disitu Andika sendiri Saat ini menjadi Tim sukses Ganjar Prano Ahi dan Andika Masuk dalam 5 besar Cowapres Ganjar Prano Sedangkan di koalisi Perubahan Ahi Menjadi kakak dikat Terkuat pendamping Anis Baswedan Ini sangat menarik Untuk menjadi rebutan Disitu Mungkin di satu sisi Pengaruhnya Pak Andika sekarang Kan masih Tidak lama Pensiun disitu Baru saja Pengaruhnya mungkin Lebih kuat Dibandingkan dengan Ahi Kira-kira seperti itu Saya kira persoalan-persoalan Politik ini Saya kira Ahi itu lebih mudah Dari Pak Andika Gagasannya lebih banyak Lebih pengalaman Dibandingkan dengan Pak Andika Saya kira Dalam potensi ini Saya kira Ahi Lebih unggul Kalau menurut saya Dalam Segi gagasan Dalam segi Pembicaraannya Dalam segi komunikasi Terkait dengan Adanya Kondisi Hari ini Sama-sama di kalangan militer Mungkin itu yang kami Sampaikan ya Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Jalil Youtube Khodari Podcast Rakyat ini Jalil Youtube Sampaikan Tentara Terima kasih